Mau publish jurnal selama COVID, tapi nggak bisa nge-lab? Bisa nggak ya? Halo, gue Yola. Dan gue Arnold. Kita adalah mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Polandia. Nah hari ini kita akan sharing bagaimana akhirnya kita bisa publish di salah satu jurnal di Elsevier namanya International Journal of Gastronomy and Food Science atau IJGFS. Yes! Nah sebelum kita mulai, kita mau disclaimer dulu kalau di video ini 100% tentang pengalaman kita pribadi. Jadi kalian kalau mau publish jurnal bisa aja mengacu cara-cara kita untuk publish jurnal pertama kalinya. Semua ini dimulai dari kurs kita semester lalu tentang traditional ethnic and oriental food for human health. Nah di sana kita diberi kesempatan untuk memperkenalkan makanan tradisional kita dari Indonesia ke teman-teman kita, orang asing yang kuliah di Polandia. Dan waktu itu kita pikir, gila ya kita udah banyak baca, banyak cari tahu tentang traditional food. Dan sia-sia aja gitu rasanya kalau semua ini hanya jadi PPT gitu. Jadi kita caranya... Aku itu mikir daripada cuma jadi PPT doang ya mendingan publikasi gitu kan. Cuma tentunya harus ada kerja ekstra, jadi kita harus mengubah PPT itu ke dalam bentuk tulisan. Nah waktu itu gue akhirnya memutuskan untuk bikin PPT yang berjudul atau yang bertemakan dadih. Dadih itu kayak fermentasi susu kerbau dari Minangkabau atau dari Padang. Sementara gue bikin presentasi tentang tempoya atau fermentasi durian dari wilayah... Kalimantan. Wilayah-wilayah suku Melayu. Jadi dari Kalimantan, dari Sumatera, dan di bagian Malaysia sendiri. So Yolanda tanggung jawab tentang tempoya, sementara gue tanggung jawab tentang dadih. Nah jadi kita produksi dua manuskrip, ya dua artikel. Tapi penanggung jawabnya masing-masing. Alis penulis pertamanya ya gue tentang dadih-dadi, sementara Yolanda di tempoya. Di tahun 2020 ini memang berat bagi semua orang, termasuk bagi kita. Kita nggak bisa nge-lab, kita nggak bisa ngelapain. Kerja juga nggak dapet gitu. Jadi intinya kita gabut banget kan di dalam dorm. Jadi akhirnya kita bilang, ngapain ya? Oke, kita nulis jurnal, nulis artikel aja yuk buat jurnal. Ya hitung-hitung buat bagusin CV. Dulu kita pernah bikin artikel sejenis, tapi dalam lingkungan nasional. Jadi dalam bahasa Indonesia. Ini pas lagi S1. Iya pas lagi S1, dan kita juga ada kurs tentang tradisional food. Budaya pangan lebih tepat. Budaya pangan lebih tepatnya. Nah sementara kita sekarang udah S2, jadi maunya naik level doangnya. Nggak cuma nasional jurnal, tapi kita coba publikasi di internasional jurnal. Karena temen kita waktu itu yang S1 itu dia sudah sempat publish di jurnal of ethnic food. Jadi ini adalah jurnal dari Korea yang gratis, tapi open access. Jadi nggak ada submission fee, nggak ada artikel publishing charge. Nah ini akhirnya kita coba publish di sini. Karena ini juga tentang makanan tradisional dan bisa masukin tentang health benefits yang dimana kita nulis tentang itu juga gitu. Tapi sayangnya artikel tempoh ya yang kita tulis ini, nggak jodoh sama jurnal Korea ini. Jadi jurnal Korea ini bilang kalau artikel yang kita tulis ada 40% persamaan dengan artikel lain. Padahal waktu itu kita udah cek di turn it in dan hasilnya cuma... Di bawah 10%. Di bawah 10% bahkan. Jadi kita juga nggak ngerti kenapa. Jadi buat temen-temen yang nggak tahu apa itu turn it in, itu kayak aplikasi untuk cek similarity dari artikel yang kita tulis dengan artikel yang lain yang sudah terpublikasi. Nah semakin rendah tentu akan semakin bagus. Jadi sebelum daripada kita ditolak di awal, lebih baik kita cek dulu di turn it in ini. Kok memang sudah rendah, jadi kita bisa coba submit. Nah punya Yolanda ini karena sudah tinggi tadi tentu dari editor sendiri langsung ditolak. Jadi belum masuk review, dari editor sendiri udah bilang oke ini ditolak. Jadi akhirnya kita coba untuk cari pake namanya Journal Finder. Nah waktu itu sebenernya ada banyak jenis Journal Finder, cuma akhirnya kita pilih Journal Finder dari Elsevier atau journalfinder.elsevier.com. Jadi dari situ kita masukin abstraknya artikel kita, juga judulnya, dan juga keywords atau kata kunci serta fieldnya. Misalkan di bidang agriculture atau food science kita masukin di situ. Dari situ akhirnya muncul beberapa jurnal yang bisa kita submit. Nah jurnalnya itu bervariasi, ada yang key 1, key 2, key 3, key 4. Kalau kalian sendiri nggak tahu apa itu key 1, key 2, key 3, itu kualitas dari jurnalnya sendiri. Kalau misalnya key 1, artinya dia top 25%. Jadi dalam field itu banyak banget orang yang citasi dari jurnal tersebut, dan bisa dibilang jurnal tersebut paling relevan di bidangnya. Kalau jurnal yang kita submit sendiri, JGFS, itu termasuk key 2 dalam food science, dan key 1 di food culture-nya. Nggak di bagian culture studies-nya. Di culture studies. Jadi memang kita milih yang ini, jadi kita dari sisi food science-nya cukup tinggi, key 2 alias 50%, ya ranking 50% lah ya. Dan sementara dari culture-nya bahkan 25% tertinggi. Nah dari sini, kita cukup pede, karena kalau misalkan mungkin dua-duanya key 1, mungkin bagi kita terlalu tinggi. Bukannya kita pesimis, tapi kita cuma pengen realistis. Ini hanya... Kayak iseng-iseng berhadiah aja gitu. Iya, iseng-iseng berhadiah, karena ini bukan fokus riset kita. Jadi kita mikir yang penting bisa publish di jurnal yang cukup berkualitas, atau di Elsevier bahkan. Nah di IJGFS ini, dia free submission, jadi kita kalau submit nggak usah bayar. Sementara juga kalau misalkan udah accepted, nggak ada namanya APC, atau Artikel Publishing Charge. Soalnya beberapa jurnal itu dia kalau udah accepted, kita harus bayar, biar bisa diakses oleh orang-orang. Sementara yang ini, kita ada pilihan, nggak perlu open access, jadi cukup institusi yang berlangganan saja yang bisa akses. Nah ini udah cukup, karena kita nggak usah bayar. Nah kalau memang mau dibuka aksesnya itu bisa, namanya pakai gold open access. Gold open access, nah itu harganya 3.150 dolar USD. Atau sekitar 44,5 juta rupiah. Wow, gede banget. Sementara kita mahasiswa, jadi yang gratisan aja dulu. Sebelum kita submit di IJGFS sendiri, kita cari artikel yang mirip-mirip lah sama artikel yang mau kita submit. Jadi intinya kita mau lihat artikel yang kayak gimana sih yang bisa diterima sama jurnal ini. Jadi kita bisa ngeliat rangka-rangkanya yang sudah ditulis, yang sudah terpublish. Kalau memang kita ngikutin rangkanya, mungkin kita bisa peluang diterimanya akan semakin tinggi tentunya. Jadi waktu itu kita nemu satu artikel. Artikelnya lumayan bagus, namanya Mexican Flower and Its Health Benefit. Dan kita ngeliat, wah kayaknya kita bisa nulis artikel yang mirip sama rangkanya artikel of Mexican Flower ini. Oke, jadi artikel tempoya yang kita tulis ini itu udah mirip banget lah sama jurnal yang Mexican Flower ini. Hanya kita ubah sedikit biar masuk, kayak kita tambahin resep lebih banyaknya. Karena disini juga, jurnalnya ini juga melihat tentang resep ya. Jadi kayak bagaimana tempoya ketika diaplikasikan ke dalam resep makanan. Seperti itu. Nah, jadi ini tips buat teman-teman yang mau submit di satu jurnal. Coba kalian cari artikel yang mirip-mirip sama artikel kalian. Rangkanya ya, bukan isinya. Bukan isinya. Dan siapa tahu aja artikel yang kalian submit itu diterima sama reviewernya. Pastinya sebelum kalian submit, lihat lagi aim and scope dari jurnal tersebut. Apakah artikel kalian memenuhi aim and scope-nya sendiri? Tanggal 11 Oktober, itu hari pertama kita submit artikel kita. Dan tanggal 25 November kita dapat feedback pertama dari reviewers. Kita waktu itu harus melakukan minor revision. Jadi kayak dokumentasi. Ya, ada saran-saran dari reviewernya sendiri untuk meningkatkan kualitas dari artikel kita sendiri. Ya, jadi kayak dokumentasi terus referensi gitu-gitu pokoknya minor revision. Nah, kalau kalian udah dapet minor revision itu tuh udah kayak lampu hijau banget lah buat publis. Selama kalian ngikutin apa yang dikatain reviewer, apa yang disarankan, mudah-mudahan diterima. Nah, waktu itu pas disuruh benerin dokumentasi, kita udah pusing banget karena diminta private documentation. Sementara waktu itu kita ngambil dari semacam media massa, dan itu kayak ditolak. Sementara di Polandia sendiri nggak ada durian, dan kalaupun ada tentu akan mahal banget. Jadi kan durian ini kan bahan-bahan utamanya tempoya gitu ya. Jadi kita minta nyokap kita lah buat fotoin duriannya dicabik-cabik, mah. Ya, jadi orang tua gue tugas bagian cara pembuatan tempoyanya sendiri. Sementara mamanya Yolanda buat masakan dari tempoya. Jadi thank you banget buat orang tua kita ikut terlibat dalam publikasi kita yang pertama kalinya. Kita waktu itu dikasih waktu 2 minggu buat lakukan revisi, dan akhirnya tanggal 11 Desember, kita submit revisinya. Kemudian tanggal 15 Desember, langsung dapet kabar kalau akhirnya accepted. Waktu accepted itu, kita harus konfirmasi beberapa hal kayak Orchid ID, terus kita juga dikasih link buat ngisi form tentang funding, kayak gitu-gitu. Jadi kita juga kasih kesempatan sebelum publish versi finalnya, untuk kayak ngecek ini bener-bener yang kita mau, sesuai dari sisi reviewer, dan dari sisi editor, dan dari sisi kita juga. Jadi sama-sama setuju, kalau kita ada kayak typo dan sebagainya, kita juga bisa benerin lagi sebelum bener-bener dipublish, gitu. Tanggal 17 Desember, kita dapet impressed version. Jadi itu kayak jurnal yang udah publish, tapi belum ada volumenya, belum ada tahun publish-nya. Pokoknya belum full lah, belum full version. Dan kita dapet full version-nya itu tanggal 24 Desember. Jadi itu berasa kayak hadiah Natal banget sih. Iya, waktu itu pas 24 Desember ya. Tanggal 24 Desember itu yang udah bener-bener dalam template Elsevier. Jadi itu udah kayak, wow, finally. Waktu udah dapet final version-nya, kita juga dapet link for author. Jadi link itu kita bisa akses selama 50 hari, dan itu gratis buat download artikel kita. Iya, jadi tujuannya dari link ini itu untuk promosi, karena punya kita sendiri kita milihnya yang pakai subscription-nya, alias nggak open access, tapi tetap kita dikasih 50 hari pertama untuk sharing artikel kita secara gratis. Jadi kita masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, review artikel bisa jadi side hustle kita buat bagusin CV kita sendiri. Selama COVID. Selama COVID. Karena di sini nggak perlu nge-lab, kalian bisa buat rangkuman dari berbagai jenis publikasi. Yang kedua, kalian bisa pakai namanya Turn It In sebelum kalian submit. Jadi sebelum kalian ditolek oleh editor pertama kalinya, karena editor akan mengecek similarity, lebih baik kalian cek dulu nih pakai namanya Turn It In. Yang ketiga, kita bisa pakai journal finder buat nemuin jurnal mana sih yang bisa kita submit. Nah, journal finder ini ada macam-macam. Ada yang namanya journal finder dari Elsevier, ada yang dari Springer, atau bahkan mungkin dari Web of Science. Yang keempat, kalau didapat jurnalnya, kita harus baca MN Scope-nya. Terus apakah ada fee yang harus kita keluarkan kalau kita mau publish di jurnal tersebut? Dan juga yang kalian harus baca artikel sejenis yang ada di jurnal tersebut. Kalau memang cocok, dan fee-nya juga pas, maksudnya nggak perlu bayar, atau kalian ada dana sponsor untuk bayar jurnalnya, itu kalian bisa submit. Selain itu, kalian juga bisa cek kualitas dari jurnal tersebut atau ranking-nya. Itu pakai, salah satunya adalah SJR atau scimagojr.com. Kalian bisa cek di situ apakah masuk Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Kemudian, kalian juga harus baca guideline dari jurnal tersebut. Dan buat referensi sendiri, coba pakai Mendeley. Ya, jadi Mendeley ini keunggulannya, kan kita nggak belum tentu diterima di jurnal tersebut. Nah, seandainya kita harus ganti jurnal, atau ganti ke jurnal lain, itu kan style-nya bisa jadi berbeda. Nah, dengan Mendeley ini, kita tinggal ubah style-nya, semua akan berubah. Jadi, kalian nggak perlu ubah satu-satu. Oke, kalau kalian sudah ngikutin semua guideline-nya, kalian tinggal submit aja, lalu tinggal tunggu jawaban dari editor ataupun dari reviewer-nya. Kalau sudah di-review, ada dua kemungkinan. Langsung accept it, atau bisa jadi kalian harus revisi. Nah, dari revisi itu, kalian harus mengikuti semua feedback dari reviewers. Kalau sudah kalian submit revisinya, kalian tinggal tunggu sebentar, dan... Akhirnya, diterima! Tapi, belum tentu diterima juga. Ada kemungkinan buat kalian untuk gagal, karena kalian gagal revisi, misalkan. Oke, jadi sekian dulu sharing tentang pengalaman pertama publish jurnal internasional dari kita. Kami harap video ini bermanfaat buat kalian, dan kalian juga bisa submit, dan juga bisa publikasi artikel pertama kalian di jurnal internasional. Jadi, good luck dari kita, dan see you! Bye-bye!